Alibiologi Australia memeriksa kondisi kesehatan dan jumlah populasi dugong. Ini merupakan upaya untuk melestarikan mamalia laut yang terancam punah tersebut. Para peneliti dari Queensland negara bagian Australia meneliti tingkat metabolisme dugong di Teluk Moreton, utara Brisbane. Dugong diangkat dan diletakkan pada tempat khusus di mana oksigen yang diperlukan untuk bernafas dapat dimonitor. Menangkap dan menangani seekor dugong bukanlah hal mudah, tapi ini harus dilakukan. Karena tujuannya untuk mencegah penurunan jumlah mamalia laut yang terancam punah tersebut. Para ilmuwan meneliti seberapa banyak makanan yang dibutuhkan dugong untuk hidup. Penelitian ini telah berlangsung 8 tahun. Saat penelitian, Sabtu waktu setempat terdapat 20 dugong yang diambil sampelnya. Dugong-dugong tersebut dinyatakan dalam kondisi baik. Dugong biasanya hidup di perairan India, Laut Merah, Daerah Ceylan, hingga Australia dan Kepulauan Solomon. Mereka hidup di dekat tanaman lamun yang hidup di perairan dangkal. Dugong atau biasa dikenal dengan nama duyung, panjangnya bisa mencapai 3 meter dengan berat hingga 600 kilogram. Dugong merupakan keluarga sirenia atau lembu laut. Menurut World Conservation Union sejak 2008 lalu, dugong termasuk kategori hewan yang terancam punah.